Inilah rumah yang ditempati oleh RM Resi Dipoyono, seorang pria yang nekat membawa bahan peledak ke Makubrimopolda daerah istimewa Yogyakarta kemarin. Pelaku adalah warga sumber harjo Prambanan Sleman, Yogyakarta. Di rumah ini, hanya ada seorang asisten rumah tangga dan kakeknya yang sedang sakit. Kakeknya bernama Basyori adalah seorang pensiunan TNI berpangkat kolonel. Menurut tetangganya, pelaku jarang pulang ke rumah. Sementara ibunya, berdomisili di wilayah Cirebon, Coba Barat. Dipo pun tak pernah bergaul dengan tetangga karena berkelakuan aneh, layaknya orang stres. Sejak kapan? Mas di sini tuh, kata-katanya orang-orang gitu. Sementara itu, polda daerah istimewa Yogyakarta hingga kini masih menahan dan memeriksa pelaku. Polisi belum bisa memastikan dari mana 35 butir amunisi dan magazin yang dibawa oleh pelaku berasal. Karena insiden ini, pelaku dijerah dengan undang-undang darurat terkait kepemilikan bahan peledak. Yang hal-hal yang kira-kira bisa membantu membuat terang ini nanti akan kita lakukan apakah termasuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Karena itu juga perlu kita pertimbangkan untuk mengungkap peristiwa ini. Yang jelas dia dikenakan LP dengan undang-undang darurat membawa bahan peledak atau itu. Sebelumnya pada selasa siang, RM Resi Dipoyono mencoba masuk ke dalam Mako Brimopolda daerah istimewa Yogyakarta sambil membawa tas berisi bahan peledak. Saat digeledah, petugas menemukan 35 butir amunisi, magazin, pisau lipat, buku, dan barang kebutuhan pribadi. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.